Pangersa Aba Anom berkata, menghadapi bulan Rajab nanti, salah satu upaya mengikuti cara ibadah Rasulullah SAW adalah berpuasa sunat di bulan Rajab. Syukur kalau kuat 30 hari, kalaupun tidak, sekuatnya saja. Selain itu ditambah dengan 4 sholat sunat Rajab. Pelaksanaan amalia ibadah sholat bulan Rajab untuk seluruh Ifwan Tekien Pondok Pesantren Suryalaya, telah dituangkan oleh Pangersa Aba Anom, melalui maklumat yang dikeluarkan oleh Pangersa Aba Anom pada tahun 1982, berdasarkan pada keterangan yang diambil dari Kitab Al-Ghonyah Lito Libitori Ki Al-Haq, Karangan Gaw Sulah Dong Sheh Abdul Qadir Al-Jailani Kodas Soulohu Sironuroni. Sholat sunat Rajab dilaksanakan setelah sholat maghrib, shikir dan sholat sunat bada maghrib, dengan tata cara sebagai berikut. Pada malam tanggal 1 Rajab, dilaksanakan sholat sunah sebanyak 10 rakaat, 5 kali salam. Niat sholatnya, Bacaan tiap bada fatihah, surat al-ikhlas 3 kali dan al-kafirun 3 kali. Dalam membaca surat al-ikhlas dan al-kafirun baik untuk imam maupun makmum dibacanya disirikan atau tidak disuarakan. Setelah salam akhir, lanjut membaca doa. La ilahe illallah wa hadah, la shariike lah. Lahul mulk, walahu alhamdu, yuhyi wawa jumit. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا manع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Malam Jumat pertama bulan Rajab dilaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat 6 kali salam Niatnya Bacaan tiap bada fatihah Surat Al-Qadar 3 kali Dan Al-Ihlas 12 kali Dalam membaca surat Al-Qadar dan Al-Ihlas Baik untuk imam maupun makmum dibacanya disirikan atau tidak disuarakan Setelah salam akhir membaca sholawat sebanyak 70 kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Kemudian sujud sambil membaca tasbih sebanyak 70 kali Kemudian duduk sambil membaca tasbih sebanyak 70 kali Kemudian sujud lagi sambil membaca tasbih seperti pada sujud pertama Malam tanggal 15 raja pelaksanaannya sama seperti pada malam tanggal 1 Setelah salam akhir membaca doa Malam terakhir bulan raja pelaksanaannya sama seperti pada malam tanggal 1 Setelah salam akhir membaca doa La ilaha illallahu wa dahula syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yungitu wa huwa hayun La yamutubiyadihil hoir wa huwa ala kulis syain qodir Wasallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tohirin wa ala halla wa ala kuwata ila bilahil alihi asim Yuk belajar zikir